Halo semua teman-teman ini Mbok sedang membuat martabak manis Gak nyangka sih hasilnya bisa sekeren ini Walaupun kayaknya sih belum layak jual ya Tapi kalau buat-buat sendiri di rumah dan rasanya kata anak-anak sih persis banget Seperti martabak pedagang Tuh ini lihat tuh seratnya mumbul menul-menul Ih jadi seneng deh Yuk mari membuat martabak sendiri di rumah Bahannya 250 gram Terigu serbaguna Setengah sendok teh garam Dan 5 sendok makan gula pasir Langsung campur dengan 300 ml air Aduk Ini aduknya harus lama ya Ini Mbok cepetin itunya Masukkan 1 butir telur Lalu kocok lagi sampai berbusa Ini dipercepat ya Ini pokoknya kira-kira 10 menit Mbok kocok Hasilnya seperti ini Ini ditambahkan vanili ya Tadi lupa Vanilinya gak ada vanili yang cair Kocok lagi terus Sampai berbusa Sampai 10 menit ini Mbok lakukan Nah adonannya seperti ini Jadinya berbusa-busa Lalu Mbok diamkan selama 1 jam Setelah itu campur Setengah sendok teh baking powder Dan seperempat sendok teh baking soda Campur dengan air sedikit saja Sampai larut saja Seperti ini Nah ini kita masukkan ke dalam adonan Lalu dicampur rata Setelah tercampur rata Pindahkan adonannya ke wadah Ini pakai takarannya Tutup selama 30 menit lagi Baru deh siap kita Buat martabaknya Pertama panaskan wajan Dengan sedikit olesan margarin Ini kompornya sudah nyala ya Kita masukkan adonan Ketika wajannya sudah panas Lalu diputar Supaya membentuk pinggiran Yang nanti biar ada crispy di luar ya Setelah itu Kita turunkan Suhunya atau api kompornya Menjadi api sedang Nah dia akan Seperti ini ya Bolong-bolong Ini sudah pertanda kesuksesannya Lalu taburi dengan gula pasir Jika suka Setelah itu tutup dan kecilkan apinya Menjadi api kecil Supaya matangnya meresap Kemudian terakhir apinya Agak dibesarkan Supaya pinggirannya crispy Nah ini tadi lupa dibesarkan Jadi kurang crispy pinggiran atasnya ya Tapi tidak apa-apa nih Yang penting tidak gosong ya Sudah matang diangkat Lihat tuh seratnya kelihatan ya Waduh sayang kurang tebal ya Ini teman-teman ya Kalau tebalan dikit lagi Pasti cakep nih Diolesi dengan margarin atau mentega Lalu taburi dengan topping kesukaan Ini hanya punya seret saja Dan Susu ya Susu kental manis Nah udah deh Dari Teksturnya Ini lembutnya sih dijamin ya Cuman kok kurang garing Ini karena pengapiannya Mbok kurang tepat ya Terakhir harusnya agak besar Apinya Supaya crispy banget Tapi ini lumayan crispy ya Cuman gak yang grip-grip Nah udah lihat nih Dari seratnya kelihatan ya Ini sih berhasil Nah tuh lihat tuh Nah untuk adonan yang kedua Lebih tebal jadinya Dan terlihat ya Jadi crispy Karena di akhir kompornya itu Mbok besarkan Tapi kebesaran kelamaan Sehingga bawahnya gosong Jadi ini mbok umpetin ya Mbok lipat aja gini Tapi terlihat-lihat itu Tekstur dalamnya Lihat nih Kayak martabak beneran Yang boleh beli ya Teman-teman ini Kayaknya boleh di-recook Untuk rasanya oke banget Selamat mencoba Selamat mencoba Terima kasih.